Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Pada video ini kami akan mereview chapter 989 Banyak kejadian seru di chapter ini Mulai dari Big Mom yang kembali dibully Hingga berkumpulnya seluruh kru topi jerami termasuk Jinbei Wah mantep kan? Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya Di awali dari bagian judul dan cover Judul chapter ini adalah Aku Tak Merasa Akan Kalah Lalu untuk covernya memperlihatkan sosok Pound Yang menunjukkan sebuah foto di dalam Leontine Ternyata itu adalah foto ketika Big Mom masih muda Bersama dengan bayi Lola dan Jifon Lalu ada juga Zeus yang sedang memperhatikan kedua bayi itu Mungkin hati Lola dan Jifon akan mulai terketuk Setelah melihat foto Leontine itu Oke lanjut ke materi cerita Setelah sebelumnya Big Mom roboh karena terjangan badak Kurosai Kini dia kembali bangkit Dan tentunya dengan amarah yang semakin besar Lalu di dekat Luffy ada Yamato, Shinobu serta Momonosuke Di sini Luffy mengatakan pada Shinobu dan Momo untuk mempercayai Yamato Karena dia adalah sekutu Yamato pun jadi bersemangat Dia langsung berlari ke arah Momo Dan mengatakan bahwa dia adalah Oden yang akan melindungi Momonosuke Tetapi Shinobu dan Momo malah jadi ilfil karena perkataan Yamato Mereka berdua pun malah lari menjauh Melihat Momo sudah aman Luffy pun bersiap untuk mengejar Kaido ke atas Lalu Big Mom kembali muncul Dia menunjukkan wajah yang super seram Seakan amarahnya kepada bajak laut topi jerami sudah memuncak Para kroco Kaido yang tahu reputasi Big Mom lari tunggang langgang Mereka berusaha menjauhi lokasi itu Untuk menghindari amukan Big Mom Di sisi lain Boss Yunguru dan para pimpinan Yakuza lainnya Berencana untuk melawan para tobiropo Karena jika terus melawan para kroco di aula pertemuan Hanya akan buang-buang waktu saja Lalu sebelum mulai menyerang Big Mom menyapa Brook dengan mengatakan Sudah lama tak jumpa Sol King Wah tampaknya Big Mom masih terkesan dengan Brook Baik karena penampilannya dan juga karena kemampuan Brook Yang terlihat seperti musuh alami devil fruitsnya Big Mom Selanjutnya Big Mom juga memperhatikan Frankie Lalu mengatakan bahwa dalam kelompok bajak laut topi jerami Banyak terdapat makhluk-makhluk aneh dan langka Kemudian Nami yang sudah tahu level kekuatan Big Mom Memperingatkan Frankie Agar mundur dan lari dari Big Mom Namun dengan percaya diri Frankie menolaknya Dan mengatakan bahwa kapten mereka akan menjadi raja bajak laut Disini maksud Frankie tentu saja adalah Luffy Dan Frankie pun langsung bersiap untuk menembakkan laser beam ke arah Big Mom Tetapi tiba-tiba dari arah belakang muncul tiga raksasa yang sangat besar Ternyata mereka bertiga adalah numbers Mereka bertiga memiliki ciri-ciri yang berbeda Yang tengah lebih pendek dan gendut Memiliki taring panjang di gigi bagian atas Dan juga memiliki tanduk serta rambut khas seperti Oars Lalu numbers yang kanan lebih tinggi dari yang tengah Dia juga memiliki taring panjang di gigi bagian atas Serta memiliki tanduk Sementara untuk numbers yang kiri Punya ciri-ciri yang agak berbeda Yaitu dia tak punya taring panjang di bagian gigi atas Kemudian tanduknya juga berbeda dari yang lain Yaitu seperti tanduk kambing Orang-orang yang ada di lokasi itu pun terkejut dengan kemunculan ketiga monster Lalu Frankie mengatakan jadi teringat dengan Oars yang ada di Tiller Bug Ketika melihat wujud para numbers Sementara Big Mom jadi terkesima pada sosok numbers Dan mengatakan bahwa numbers itu adalah raksasa kuno yang gagal Yang berasal dari Pang Hazard Wah ada misteri baru lagi nih Mengenai asal para numbers Selanjutnya Frankie yang sudah fokus akan menyerang Big Mom Tiba-tiba merubah sasarannya Karena melihat tank Bransio ada di tangan salah satu numbers Yang di dalamnya masih terdapat usop dan chopper Tanpa pikir panjang Frankie mengarahkan lasernya ke arah tangan numbers Agar tank Bransio bisa terlepas Tembakan Frankie pun berhasil Dan tank Bransio bisa dibebaskan dari tangan numbers Sementara itu Big Mom yang tak jadi ditembak Frankie Berusaha menyerang Frankie dari arah belakang Frankie pun terkejut Tampaknya dia tak bisa mengantisipasi serangan Big Mom Lalu di saat genting itu Jinbei dan Robin mulai beraksi Jinbei menggunakan judus Kyojin Karate Lalu memegang tangan Big Mom Dan kemudian membantingnya Big Mom terkejut dengan aksi Jinbei Lalu Jinbei menegaskan bahwa dia tetap akan melawan Big Mom dimanapun Demi kelompok bejak laut topi jerami Kemudian Robin menangkap tubuh Big Mom yang terbanting Menggunakan kemampuan Devil Fruitsnya Lalu menggelindingkan tubuh Big Mom ke arah pintu masuk Onigashima Big Mom pun meluncur mulus Meninggalkan arena pertempuran Selanjutnya Jinbei dan Robin saling tersenyum Untuk menandakan bahwa kerjasama serangan mereka sudah berhasil Tapi Jinbei mengatakan bahwa tak lama lagi Big Mom akan kembali dengan amarah yang lebih besar Para kroco Kaedo yang melihat aksi Jinbei dan Robin jadi terkejut Lebih-lebih karena mereka tahu mengenai nama besar bos Jinbei Yang merupakan mantan Shichibukai dan juga kapten dari bajak laut manusia ikan Kemudian Frankie berterima kasih pada Jinbei Lalu tanpa basa-basi lagi Frankie langsung menghubungi Usopp dan Chopper yang ada di dalam tank Bransio Usopp dan Chopper yang tadinya teler akhirnya merespon dan tahu maksud Frankie Bahwa mereka harus segera bergabung untuk membentuk sebuah Megazord Lalu penggabungan itu pun dimulai Usopp dan Chopper terkesima dengan proses penggabungan Megazord Iron Pidets Frankie Shogun Lalu Shin kembali kepada Luffy Di sini Luffy sedang mencari jalan untuk menuju ke atas ke tempatnya Kaedo Hingga dia sampai ke lokasinya Queen yaitu di panggung utama Queen pun terkejut dengan kemunculan Luffy dan dia berusaha menghentikannya Lalu secara mengejutkan ternyata babang Zoro sudah lebih dulu sampai ke tempat Queen itu Padahal sebelumnya Zoro masih melawan para Kroco di area depan Zoro pun bertanya kemana Luffy akan pergi Dan Luffy menjawab akan ke atas untuk mengejar Kaedo Dan Zoro mengatakan aku ikut Kemudian Luffy bersiap untuk menggunakan Gomu Gomu no Rocket Agar dia dan Zoro bisa segera sampai ke atas Namun Queen tak membiarkan Luffy dan Zoro pergi Dia berubah jadi Bransiosaurus Lalu menangkap Luffy dan Zoro menggunakan mulutnya Luffy dan Zoro pun terperangkap di dalam mulut Queen Dan mereka tak bisa bergerak Lalu ternyata tak hanya Queen yang menghalangi Tetapi juga ada King dan para Gifters yang memiliki kemampuan terbang Mereka semua datang untuk menghadang Kemudian Queen melemparkan Luffy dan Zoro ke bawah Sementara di bawah kru topi jerami sedang bertarung melawan para numbers Kemudian scene berganti ke tempat Sanji yang diseruduk oleh King Sesuai dugaan Sanji baik-baik saja berkat Red Suite-nya Lalu Sanji mengatakan bahwa dia makin kesal dengan hal itu Mungkin maksud Sanji dia kesal Karena nyawanya terselamatkan berkat kemampuan Red Suite Yang berasal dari teknologi Jermada Bersix yang dia benci Lalu Sanji pun mulai bangkit dan beranjak dari reruntuhan Oke kita kembali ke arena pertempuran Frankie Shogun Yang ternyata berhasil menjatuhkan salah satu numbers Pertempuran pun jadi semakin meriah Dan kelompok topi jerami terlihat di atas angin Kakek Yogoro tersenyum melihat semangat juang para kru topi jerami Bahkan rasa optimistis jadi muncul pada dirinya Hingga kakek Yogoro mengatakan Entah kenapa kami merasa tak akan kalah Lalu ketika Luffy dan Zoro mendarat di bawah Seluruh kru topi jerami pun akhirnya berkumpul menjadi satu Membentuk formasi bertarung yang epic Di sini ada Luffy di bagian tengah Di sebelah kanan ada Jinbei, Sanji, Nami, Brook Di sebelah kiri ada Zoro, Usopp, Robin, dan Chopper Lalu di bagian belakang ada Megazord, Iron Piedex, Frankie Shogun Mereka semua telah siap untuk bertarung melawan musuh Yang ada di darat maupun di udara Selanjutnya Luffy mengatakan Aku akan pergi untuk menghajar Kaido Untuk yang lainnya ku serahkan pada kalian Wah mantep gak tuh kata-kata dari sang kapten Lalu kru topi jerami pun menjawab Serahkan pada kami Dan review chapter ini pun berakhir sampai di sini Kabar baiknya minggu depan tidak libur Oke cukup sekian video kali ini Semoga rekaman sekalian menyukainya Terima kasih udah nonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Joe Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih telah menonton!